Intro Halo, kembali lagi bersama saya Evi di acara Intis, informasi teknologi inspiratif. Intro Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, di tengah pandemi corona saat ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah untuk stay at home alias di rumah saja. Pada saat di rumah saja, banyak kegiatan yang kita lakukan monoton nih teman-teman. Jadi kadang bikin bosan. Gimana caranya supaya kegiatan kita ini lebih menarik dan asik untuk dilakukan? Salah satunya kita punya fitur terbaru yang namanya adalah music system di Samsung Smart TV 2020. Cuma dari Samsung loh, bagaimana penampilannya dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cek this out. Jadi, kita akan masuk ke aplikasi yang namanya adalah Tune Station teman-teman. Di sini saya akan masuk ke apps. Jika memang teman-teman belum mendownload aplikasi Tune Station, teman-teman bisa download di apps. Tapi kan di sini saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka saja. Aplikasinya namanya adalah Tune Station. Seperti ini teman-teman. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa pilih source yang akan digunakan itu mau menggunakan apa. Apakah menggunakan handphone dengan menggunakan bluetooth atau kita mempunyai USB yang akan diputar di TV. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan untuk koneksi dari handphone. Jadi, saya akan menggunakan bluetooth, teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu bluetoothnya dari handphone ke TV. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa memutar musik di aplikasi apapun. Mau di Youtube, atau di Spotify, atau di Jux, atau teman-teman punya koleksi musik di internal memory. Teman-teman bisa memutar lagu apapun dengan aplikasi apapun di handphone. Nah, kalau menggunakan USB, teman-teman tinggal colokkan saja USB-nya ke TV, nanti akan langsung terlihat list dari USB tersebut. Nah, karena ini sudah terhubung dengan bluetooth dari handphone, kita akan langsung mulai seperti ini. Nah, ini saya putar postik, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, dan di sini ada banyak pilihan. Misalnya, teman-teman bisa ubah mode suaranya. Standard, auto-amplify, atau adaptive sound. Nah, di bagian bawah ada tiga pilihan, teman-teman. Ada thumbs, ada showcase, ada screen-off. Nah, fungsinya ini untuk apa? Supaya tampilan dari si TV ini berbeda dengan TV-TV yang lain. Saya akan coba terlebih dahulu di thumbs, ya. Nah, ini ada dua pilihan, teman-teman. Ada modern, ada vintage. Nah, tampilan modern, tampilan untuk modernnya seperti ini. Dan kita bisa pilih lampu-lampu dari si modern thumbs ini. Ya, bisa ada morning yang lebih bertema warna biru, ada afternoon, ada evening, ada night, dan juga ada auto. Auto itu, teman-teman bisa akan berganti secara otomatis setelah beberapa waktu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan vintage? Vintage tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat. Ya, jadi lebih ke vintage itu lebih ke klasik, ya, teman-teman. Lebih ke kayu, desainnya, dengan warna-warna pilihan seperti ini. Ini adalah morning, afternoon, evening, dan night juga. Ya, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Mau vintage, mau modern, itu sesuai dengan keinginan dari konsumen, ataupun mood-nya, ya. Tidak ingin, teman-teman seperti apa. Nah, yang kedua ada showcase. Di showcase ini ada tiga pilihan juga, teman-teman. Ada aquarium, ada shelf, ada window. Nah, tampilannya saya contohkan untuk aquarium seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan tema yang tidak biasa. Ini mirip-mirip seperti ambient mode, kalau saya bisa bilang. Jadi, TV-nya nggak cuma nampilin list dari, atau playlist dari USB ataupun handphone saja, tapi juga menampilkan seperti wallpaper, gitu. Ini contohnya adalah untuk aquarium. Nah, untuk menggantinya, teman-teman tinggal klik tombol arah atas, ya. Nah, di sini akan langsung terlihat. Saya akan pilih shelf. Tampilan dari shelf seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau tadi aquarium, ini lebih ke, kayak, apa ya, lemari buku, gitu. Ya, jadi tampilannya ini bisa membaur dengan keuangan. Kalau misalnya teman-teman punya tema atau wallpaper, suka semada, ya. Nah, dan yang ketiga adalah window. Window itu seperti ini, teman-teman. Ya, jadi seperti jendela yang terkena tetesan air hujan. Seperti itu pada sejak kemalam hari, ya. Ini jadi, suasananya itu seperti santai, gitu ya. Terus juga relax. Nah, tampilan-tampilan seperti ini bisa kita gunakan untuk menemani kita saat menemani waktu stay at home, nih. Pada saat di rumah aja. Nah, misalnya teman-teman suka ngeteh di sore hari, misalnya atau di pagi hari. Atau suka baca buku, misalnya. Atau dengan ditemani lagu-lagu yang sesuai dengan selera teman-teman. Jadi, ini bisa banget untuk mengisi waktu uang ataupun kegiatannya teman-teman pada saat stay at home. Nah, yang ketiga adalah screen off. Sebenarnya screen off tampilan biasa, ya. Cuma blank aja. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya TV-nya tidak ingin menampilkan apapun, teman-teman bisa memilih screen off. Jadi, lagunya ini akan tetap berjalan. Lagunya ini akan tetap berjalan, tapi layarnya dalam keadaan off atau stand by. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan keep healthy. Bye.